Halo Halo jumpa lagi dengan channel YouTube Anton informasi kali ini Anton informasi akan memberikan video tutorial lagi masih seputar WiFi yaitu eh Bagaimana sih cara mengaktifkan Portland yang berada pada modem huawei salah satu modem huawei apa huawei yaitu keluaran dari indihome seperti kita ketahui bahwa modem indihome yang merek huawei ini hanya mengaktifkan dua portland saja yaitu kalau nggak salah portland 2 dan portland 3 jadi jika kita ingin melakukan konfigurasi ataupun ingin menambah access point agak susah juga ya sebab port 1 nggak aktif dan port 4 nya juga nggak aktif yang aktif cuman port 2 dengan port 3 baik eh sebelum lanjut seperti biasa silahkan anda subscribe like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton informasi ini kita lanjutkan saja tutorial dan informasinya cara mengaktifkan keempat portland yang berada pada modem indihome yaitu dengan merek huawei kebetulan disini modemnya masih terkoneksi dengan internet indihome jadi kita tidak perlu memutuskan eh sambungan internet tapi dibiarkan saja sebagai bukti ini adalah huawei kita lihat nah ini HP saya ini terhubung dengan modem daripada indihome yaitu dengan merek huawei sebagai bukti kita buka YouTube saja Nah kita buka YouTube sebagai bukti bahwa ini huawei Oke ini berhasil terbuka YouTube supaya nanti video tutorial ini tidak dikatakan video setting settingan ataupun tipu-tipuan tapi ini video real tutorial Oke seperti biasa kita masuk ke Google Chrome nah pala pada kolom url silahkan ketik alamat default daripada modem huawei indihome 192-168-100-1 kemudian silakan klik enter Nah kita sudah berhasil masuk di sini tipe modem huawei nya adalah HG8245H kebetulan ini merupakan saya disuruh oleh orangnya gitu karena dia merasa kesulitan ingin menambah access point sedangkan satu sudah terpot yang 12 sudah terhubung semua jadi ingin menambah access point jadi tidak bisa terhubung ke internet Oke kita lanjut saja Oke kita sudah berhasil masuk ke log log in pack nya nah disini saya ingin jelaskan jika Anda ingin masuk ke menu modem indihome merek huawei jangan menggunakan eh username admin atau password admin makas sangat apa namanya sudah pasti portline nya tidak kita tidak bisa mengaktifkan keempat portline nya karena portline yang pada modem huawei nya yang kita masuk menggunakan user admin dan password admin itu dihiden oleh pihak penyedia internet Oke jika tidak percaya silahkan saya akan buktikan bahwa portline nya tidak kelihatan saya coba masuk dengan password biasa passwordnya admin oke oke kita masuk nah coba sekarang kita cek menu land kita tunggu sebentar nah tampilannya seperti ini teman-teman tidak kelihatan sama sekali jadi kita log out aja nah bagaimana sih caranya supaya portline yang di dalam modem huawei nya itu bisa kelihatan intinya kita harus masuk dengan menggunakan username dan password login yang lain daripada defaultnya oke sekarang disini saya akan memberikan Hai untuk account username isi dengan password dengan support saja support seperti ini Hai Oke untuk passwordnya silahkan isi dengan the word in your hand hai 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 saya salah in your hand Hai kemudian coba login Hai oke sorry saya salah password support the wall in your hand coba kita login kita login saja Hai Nah kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan password support dengan passwordnya the world in your hand teman-teman bisa lihat tampilan kita masuk dengan menggunakan user admin dan password admin itu beda sekali ya di sini Anda bisa lihat tampilannya ini yang saya gunakan password use apa namanya support dengan password user support dan password the world in your hand bisa lihat tampilan beda sekarang coba kita lihat portlandnya Oh salah Oke nah disini benar yang saya bilang cuman yang aktif portlandnya dua antara portland dua dengan tiga sudah kelihatan kan sekarang kita centang saja tinggal centang portland satu dengan portland empat yang aktif kemudian silakan klik apply Oke Oke tanpa basa-basi kita logout saja karena kita sudah selesai oke Hai kita langsung saja Hai demikianlah video tutorial saya kali ini mengenai cara mengaktifkan portland yang berada pada modem Indy home yaitu Meringa Merkawi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua termasuk saya juga dan jika ada pertanyaan ataupun kritikan komentar silahkan tuliskan di kolom komentar Insya Allah nanti saya jawab dengan kemampuan saya dan Insya Allah saya minta maaf jika saya lambat merespon karena saya juga siangnya selalu kerja gitu jadi lambat untuk respon komentar-komentar dari kepada teman-teman channel Anton informasi Oke sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya selamat siang selamat menikmati selamat menikmati